Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap Ahmad dan Ridha daripada Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Dengan mengucapkan Alhamdulillah Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Tidak bosan-bosan khutib mengingatkan Hendaknya kita senantiasa Bertakwa kepada Allah SWT Takwa dalam sebenar-benarnya takwa Menjalankan segala perintahnya Menjauhi segala larangan-larangannya Takwa seperti takwanya para sahabat Para tabiin Hingga seperti para ulama-ulama salafus soleh terdahulu Hingga mereka dijamin oleh Allah SWT Untuk masuk surganya Allah SWT Hadirin jamaah Jumat yang diramati oleh Allah SWT Di suatu tempat Ada anak kecil sekitar ukuran umuran Kelas 3 SD Dia terinspirasi dari gurunya Yang katanya Kata gurunya begitu besarnya Pahala sholat subuh berjamaah Maka di pagi buta Alih-alih dia ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid Ya kurang lebih sebegitu jauhnya dari rumahnya Alih-alih dia pengen Berjamaah di masjid Dia minta dibangunkan kepada kedua orang tuanya Padahal kedua orang tuanya Tidak termasuk orang yang alih sholat Apalagi berjamaah Biasa hudang siang Tapi dia bertekad punya keinginan Ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid Semalam suntuk dia begadang takut kesiangan Akhirnya begitu subuh datang Sekitar jam 4 Dia pas masuk Buka pintu mau keluar Ternyata gelap Takut Akhirnya dia tidak berani Wah bagaimana ini saya harus sholat subuh berjamaah di masjid Namanya juga anak kecil Ukuran kelas 3 SD Sekitar ukuran 8 tahun Tidak berani Pas dia mau masuk lagi ke rumahnya Tiba-tiba ada suara Koplak-koplak-koplak Suara sendal bakiak Pas dia tengok ternyata Kakek-kakek Pake sarung Pake tungket Kata dia berpikiran Wah ini nih mau kemasin Diikutin lah sama dia dari belakang Diikuti dari belakang Ternyata benar Sampai ke masjid Akhirnya dia bampu melaksanakan Sholat subuh berjamaah di masjid Dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah Berjamaah di masjid Pulangnya Karena dia takutnya asap Begitu pula dia ikutin lagi Kakek-kakek itu Setiap hari dia lakukan seperti itu Hari ke hari Minggu ganti bulan Dan tangan tahun Terus setiap hari Dia lakukan seperti itu Untuk bisa melaksanakan Sholat subuh berjamaah di masjid Orang tuanya tidak tahu Taunya anaknya ini Katanya jarang main siangnya Karena sering tidur siang Padahal semalaman terus bergadang Hanya untuk bisa melaksanakan Sholat subuh berjamaah di masjid Setiap paginya dia siangnya tidur Bila oh anak saya mau soleh Katanya siangnya tidur terus Padahal mah Dia bukan soleh Karena malamnya ngantuk Begadang biar bisa Sholat subuh berjamaah Suatu ketika Pas dia mau keluar Tidak ada suara kakek-kakek itu Tidak ada suara terompahnya Tidak ada suara Bakiyaknya Akhirnya dia Menunggu sampai siang Ternyata tidak ada Begitu mendengar kabar Ternyata si kakek itu Telah meninggal dunia Innalillahi wa inna ilahi roji'un Akhirnya dia menangis Sejadi-jadinya Menangis Ditegarlah sama orang tuanya Sudahlah kamu jangan menangis Kakek itu bukan sodara kamu Kakek itu bukan siapa-siapa kamu Kenapa kamu menangis Bukan saya menangis si kakek itu Saya menangis Setelah kakek itu meninggal Saya tidak bisa sholat berjamaah lagi di masjid Karena bapak tidak pernah tahu Ayah tidak pernah tahu Setiap subuh saya bangun Untuk mengikuti kakek itu Agar bisa berjamaah di masjid Itu Kalau bisa ditukar Mending ayah saja yang meninggal dunia Percuma ayah tidak pernah mengajarkan saya agama Tidak pernah mengajarkan saya sholat berjamaah di masjid Tidak pernah mengajarkan saya mengaji Kalau begitu bisa ditukar Mending ayah saja yang meninggal dunia Akhirnya ayahnya menangis Mendengar cerita seperti itu Ya Allah maafkan saya anakku Sampai saat ini saya disibukan dengan Perkara dunia Disibukan dengan duit Disibukan dengan Bercokoknya Kedeniaan kebendaan di hati ini Akhirnya lupakan kewajiban Dari situlah akhirnya Bapaknya Mau ke masjid Karena wasilah hidayah dari Daripada Anaknya Akhirnya mereka sholat berjamaah Berdua di masjid Hadirin Jamah Jumat Yang dirahmat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa ambil petik pelajaran Dari kisah ini Bagaimana pentingnya Sholat berjamah di masjid Bahkan Imam Mazhab yang empat Ada yang mengatakan Wajib sholat berjamah di masjid Bagi laki-laki Kalau tidak ada ujur Cuma tiga perkara Yang bisa Yang boleh kita sholat Di rumah Yang pertama adalah Ketika ada binatang buas Yang kedua Yang kedua Ketika hujan Sangat lemat sekali Dan yang ketika Ketika hujan Kita benar-benar Sakit Dan tidak bisa bangun Itu pun Bisa disaryatkan dengan sari Bisa dimasuk akal dengan sari Itu yang boleh Kita melaksanakan sholat di rumah Laki-laki ini Sholatnya harus Di masjid Kata Nabi S.A.W Dari Sayyidina Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Baginda Rasulullah S.A.W bersabda Sungguh Aku ingin menyuruh Pemuda-pemuda Agar mengumpulkan Beberapa ikat kayu bakar Untuk Untukku Lalu Ku datangi orang-orang Yang Sholatnya di rumah mereka Tanpa ujur Dan ku bakar rumah-rumah mereka Sedangkan mereka di dalamnya Hadis riwayat Imam Muslim Imam Abu Dawud Ibn Majah Jirmiji Dari kitab Dari kitab At-Tar Beberapa rasulullah Rasulullah Amat menyayangi umatnya Sehingga beliau tidak Pegang melihat umatnya Ditimpa kesulitan Sekecil apapun Namun demikian Betak pemarahnya Beliau Kepada mereka Yang mengerjakan Sholat Pardu Di rumah tanpa ujur Sampai Beliau mengatakan Ingin membakar rumah mereka Saking itu Sebagai ancaman Saking kesalnya Bagaimana dengan kita Jangankan Sholat berjamaah Sholat Pardu aja Kita masih Bolong-bolong Mudah-mudahan Wasilah Jumat ini Kita dibundahkan Alayha Allah SWT Diberi taufik Hidayah Alayha Allah SWT Sehingga kita Mampu melaksanakan Sholat berjamaah Di masjid Syukur-syukur Bisa berjikir di masjid Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Barakallahu Liwalakum Pilquranil Azim Wanafani Waiyakum Mimafih Minaliyati Wadzik 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 Atakabal Amin 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 Amin